Tools ini sangat booming pada zamannya. Ketika saya kuliah, setiap perangkat komputer saya itu selalu di-install tools ini supaya apa? Supaya tidak ada orang yang bisa melihat informasi ataupun data-data pribadi saya. Di sini saya akan share kepada teman-teman semua tentang tools yang namanya TrueCrypt. Tools apa sih TrueCrypt ini dan gimana nih cerita kelam dibalik boomingnya TrueCrypt pada masa itu? Sambil notes lagi ya, yuk kita akan bahas ceritanya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah kriptografi atau enkripsi, Nah, TrueCrypt ini merupakan salah satu tools yang bisa meng-encrypt folder, file, bahkan drive yang ada di komputer kita. Biasanya nih, TrueCrypt ini dulu, pada zaman dulu ya, ketika saya kuliah itu digunakan untuk menyimpan file-file yang dianggap private. Ya, saya mungkin tidak bisa sebutkan ya file-nya apa saja. Ya, yang penting semua data-data pribadi yang sifatnya sensitif, yang sifatnya private, itu kita buat ke dalam satu folder. Kemudian folder itu kita kunci, kita enkript dengan tools TrueCrypt ini. Nah, tapi barusan saya iseng-iseng searching, kira-kira masih ada nggak tools TrueCrypt ini? Pas di-searching ternyata masih ada, cuman sudah tidak dikembangkan lagi. Nah, setelah saya searching, ternyata ada kisah kelam nih, dibalik pengembangan TrueCrypt. Jadi, dulu itu salah satu pengembang dari TrueCrypt ini, namanya itu Paul Leroux. Ya, mungkin kalau teman-teman yang jago bahasa Perancis, bisa dengan benar ya, spelling-nya atau cara menyebutnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, katanya si Leroux ini dulu itu, dia tertangkap dengan banyak motif-motif kejahatan yang dilakukannya. Jadi, si Leroux ini, dia itu salah satu tim aninomus yang namanya E4M Code. Nah, si Leroux inilah yang mengembangkan TrueCrypt. Tapi, di sisi lain, dia juga melakukan berbagai macam kejahatan, kayak penjunjian uang, kemudian juga narkoba, kemudian juga ada pembunuhan, dan seterusnya. Ya, kejahatan-kejahatan berat lah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, setelah ketangkep, TrueCrypt ini sudah tidak dikembangkan lagi. Nah, setelah si Leroux ini dia tertangkap, gak lama itu semua pengembangan dari TrueCrypt itu dihentikan. Sampai detik ini. Nah, tapi kalau teman-teman pengen nyoba, silahkan ada kok googling aja kata kodenya TrueCrypt. Kemudian nanti teman-teman bisa download di berbagai macam sumber. Nah, TrueCrypt ini sifatnya open source. Teman-teman gak usah takut pakai crack atau apapun. Tinggal download, install, beres. Nah, tapi sayangnya kan udah gak bisa dipakai lagi nih. Nah, tapi saya bisa kasih rekomendasi ke teman-teman 5 tools yang mungkin bisa menjadi pengganti atau alternatif dari TrueCrypt ini. Secara fungsi juga sama-sama powerful kok. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Veracrypt. Terus yang kedua ada Boxcryptor. Yang ketiga ada Cryptometer. Keempat ada Axcrypt. Dan kelima ada NorthLocker. Nah, teman-teman bisa gunakan kelima tools ini untuk mengamankan dokumen-dokumen atau file yang ada di laptop ataupun komputer, teman-teman. Nah, disini saya coba kasih contoh bagaimana cara penggunaan salah satunya yaitu Veracrypt. Jadi, ketika saya jalankan si Veracrypt-nya, tampilannya seperti di depan. Cara penggunaannya sangat simpel. Yang pertama, teman-teman tinggal crit volumenya dulu. Nanti akan muncul wizard seperti di depan. Nah, kemudian kita akan buat sebuah file kontainernya. Yang nantinya menjadi tempat teman-teman ngisi file-file tadi, yang sensitif tadi. Yang tentunya file kontainer ini sudah ter-enkripsi. Kemudian, kita pilih standar Veracrypt-nya, mau yang standar aja atau mau yang hidden. Tergantung kebutuhan. Kalau benar-benar sensitif, silakan pilih yang hidden ya. Kemudian, kita pilih kontainernya. Misalkan, nama filenya saya buatkan, misalkan tempat rahasia. Kemudian saya save. Kemudian, untuk algoritma enkripsinya, banyak. Jadi, si Veracrypt ini dia sudah menggunakan enkripsi modern. Ya, itu bakal susah sih untuk di-decreep ya. Nah, teman-teman bisa pilih berbagai macam algoritma-nya. Dari AES, Serpent, Tupi, Sampai dengan Camellia. Kemudian, apa ini? Gitu ya. Males bacanya. Oke, tinggal pilih aja. Kalau True Creep, dia tidak sebanyak ini. Karena sudah zaman dulu ya, tahun 2004, kalau nggak salah. True Creep itu. Dikembangkan. Nah, sekarang itu banyak banget. Nah, sekarang itu banyak banget algoritma-algoritma enkripsi yang terbaru. Nah, kalau mau di-test, tinggal pencet di-test. Kemudian, saya pilih misalkan yang 2-feet saja ya. Kemudian, next. Nah, nanti si kontainernya tadi, teman-teman mau kasih berapa mega atau berapa giga ukurannya. Misalkan, yaudah, saya nggak usah banyak-banyak deh, 100 MB. Karena yang saya simpan itu bukan video, bukan file-file yang gede-gede. Cuma sekedar dokumen, misalkan. Ya, sudah. Misalkan, saya setting 100 MB. Nah, kalau giga atau tera, teman-teman tinggal cek di sini. Kemudian, next. Password-nya. Password-nya bebas. Teman-teman mau kasih berapapun. Cuma, biasanya kalau misalkan kita ngasih weak password, ada notifikasi. Contoh, misalkan. Saya kasih password-nya 123. Ya, kemudian saya next. Nah, nanti dia muncul notifikasi seperti ini. Bahwa password yang kita masukkan itu adalah password yang sangat lemah. Password yang sangat pendek. Dan password itu mudah di-boot force. Makanya kita direkomendasikan untuk menggunakan password yang minimal panjangnya itu 20 karakter atau bisa lebih. Ya, banyak sih, ya. Tapi ya, kalau mau aman seperti itu. Tapi kalau misalkan tetap mau kekeh gitu ya. Kekeh, pengen pakai 123. Yaudah, tinggal yes aja. Nah, di sini kita disuruh untuk menggerakkan mouse kita. Supaya proses enkripsinya bisa lebih maksimal. Nah, engerakin aja terus. Nanti ada bar di bawah ini. Kalau udah hijau, baru kita klik format. Nah, di sini temen-temen tinggal tunggu saja proses membuat kontainernya yang akan di-encrypt tadi. Oke, ini udah selesai. Kemudian next. Oh, nggak usah next sih. Udah beres sih. Ya, udah finish aja. Nah, untuk melihatnya, kita bisa cek di folder yang kita bikin tadi. Ya, misalkan ini. Di sini ada file namanya tempat flashnya. Ini adalah hasil kontainer yang sudah kita buat. Ini kontainer yang sudah ter-encrypt. Nah, nanti kontainer ini akan kita mount ke drive. Barulah kita bisa isi file-file di sana. Contoh, misalkan di Veracrypt-nya sudah tersedia berbagai macam drive nih. Dari A sampai Z. Nah, kalau nggak ada berarti ini sudah dipakai di default komputer kitanya. Ini yang available aja semuanya di sini. Misalkan di Z ya. Di Z, saya ingin mount. Select file dulu. Kemudian, kita pilih tempat rahasianya. Kemudian open. Setelah itu kita mount. Nah, jangan lupa masukin password-nya. Tadi yang sudah teman-teman gunakan. Oke. Nanti dia akan melakukan processing-nya sampai dengan muncul mount volume. Dari yang kita bikin tadi. Size-nya 99 MB. Ya, 100 MB tadi kan saya bikin ya. Nah, untuk mengakses ini teman-teman tinggal klik kanan. Kemudian open. Nah. Di sebelah kiri muncul local disk Z. Nanti dia akan tiba-tiba muncul local disk Z ini. Nah, di sini teman-teman mau bikin file atau mau copy paste file, backup file juga terserah. Nah, misalkan notepad Aing misalkan ya. Ini contohnya ya. Misalkan teman mau ngisi-ngisi apa. Misalkan nomor telepon siapa. Misalkan si A atau si B atau si C dan seterusnya. Yang kemudian di save dan close. Udah, jika sudah tersimpan di sini, ya sudah. Tinggal kita unmount lagi aja. Biar nggak bisa diakses oleh orang. Karena kalau misalkan udah di mount seperti ini, orang yang dapat akses ke komputer kita itu bisa mengakses file ini. Ya, tapi kalau misalkan sudah nggak dipakai, tinggal close. Kemudian kita tinggal unmount atau dismount. Ya, nanti drive Z itu akan hilang. Nah, sekarang tempat rahasianya itu size-nya bertambah. Karena kita menyimpan berbagai macam file di sana gitu ya. Dengan berbagai macam tingkat enkripsinya. Nah, ini jangan sampai hilang. Ya, teman-teman bisa simpan ini di misalkan sebuah folder. Kemudian foldernya jangan kasih yang aneh-aneh misalkan ya. Misalkan main musik. Nah. Udah. Nanti di dalamnya ada file ini. Atau nama ini juga jangan terlalu gampang ditebak gitu ya. Nah, itulah zaman dulu ketika saya kuliah. Semua file-file yang sifatnya rahasia. Sifatnya yang sensitif. Itu saya bikin satu tempat, satu folder, satu container. Yang disimpan ke dalam true creep. Tapi sayang sekarang true creep sudah tidak ada. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa gunakan kelima tools yang saya sebutkan tadi. Termasuk penggunaan vera creep. Oke. Nah, itulah sekilas informasi buat teman-teman terkait dengan kriptografi ataupun enkripsi ya. Dengan menggunakan toolsnya khusus. Kayak true creep, vera creep, dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan saja dicoba. Download filenya. Searching googling. Jangan tanya saya, Pak. Linknya mana? Tidak akan dijawab ya. Nanti tinggal teman-teman googling saja. Download. Pokoknya ini toolsnya semuanya itu adalah open source. Silakan gunakan sebaik mungkin. Tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus support channel The Diverdentsia. Jika video ini bermanfaat, silakan share video ini supaya teman-teman yang lain bisa tahu juga informasi-informasi terbaru tentang cyber security. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax